motornya lagi gelempang nih wah gak tau ini kenapa wah tentunya ada pekerjaan yang harus kita kerjakan ya teman-teman makanya kita gelempangin dulu nah kita lanjut ke motor yang ini yang ngejim tadi ya teman-teman sepertinya ini sudah enteng ya coba bisa dites dihidupkan mas halo teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa kembali bersama kami di channel Budi Mas 19 jadi kali ini kita akan menangani motor yang ngejim ya teman-teman jadi harusnya motor ini bongkar mesin tapi nanti akan kita akal ya atau kita atasi tanpa harus bongkar mesin motor ini bisa hidup kembali dan ini konsumennya aduh mas mas ar lebaran motor kayak ngejim waduh harusnya ini secara SOP harus bongkar mesin ya teman-teman tapi nanti kita punya cara untuk mengakali agar mesin motor ini tidak harus bongkar mesin dan untuk sementara bisa dipakai dulu dan bisa kita hidupkan nanti ya teman-teman nah cara yang pertama adalah kita harus mengisi dulu oli mesinnya ini ya teman-teman karena ini olinya habis ya nah nanti akan kita isi nah itu olinya minta tolong mas olinya ambilin dulu nah ini ya teman-teman nanti akan kita dulu olinya akan kita isi dulu oli mesinnya nah nanti langkah kedua akan kita jelaskan dan itu adalah langkah pertama dulu ya teman-teman sebenarnya bisa juga motor atau mesin ngejim itu tanpa harus bongkar mesin kita bisa hidupkan atau bisa kita pakai kembali karena apa ya teman-teman sebenarnya secara SOP itu harus kita bongkar mesinnya ya agar semuanya terkendala dengan baik tanpa ada kendala ya nah ini langkah pertama kita isi oli dulu mesinnya nah kalau mesin sudah diisi oli langkah yang kedua kita pindah ke sini teman-teman nah kita pindah di bagian sebelah kiri atau di bagian magnet cara yang kedua yaitu kita putar dulu askreknya ya kita coba dulu ya kita putar askreknya nah itu tutup magnetnya kita buka karena yang punya motor ini belum ada dana untuk bongkar mesin ya teman-teman jadi untuk sementara kita akalin dulu kita atasin dulu bagaimana caranya agar motor ini bisa hidup kembali duitnya gue tuku baju lebaran disini mas karena ini momennya menjelang lebaran teman-teman jadi uangnya dipakai untuk beli kue lebaran dulu nah nanti insya Allah habis lebaran motor ini kita bongkar ya teman-teman jadi ini ada solusi sementara nah itu ya jadi ketika magnet ini tutupnya kita buka nah kita menggunakan kunci T nah itu kita putar-putar baut magnetnya ya atau kita putar askreknya agar olinya naik ke atas melumasi piston melumasi setang piston dan tentunya mengelumasi bagian head cylinder nah ini jadi lama atau tidaknya itu tergantung magnetnya ya teman-teman seandainya magnetnya itu parah itu tentunya membutuhkan waktu yang agak lama ya tapi karena ini gak terlalu parah jadi ini tidak tidak perlu waktu lama-lama ya kemungkinan kita membutuhkan waktu antara 5 sampai 10 menit ya teman-teman nah ayo kita saksikan dulu kita lihat dulu itu cara pemutarannya jadi diputar-putar dulu ke depan karena sirkulasi oli mesin itu adalah ketika ke depan pompa oli bergerak ya atau mengeluarkan oli dan menyemburkan ke bagian-bagian mesin nah sepertinya sudah cukup itu kata mas mekaniknya itu nanti akan kita coba engkol apakah sudah enteng apa belum kita pindah ke bagian sebelah kanan nah ini teman-teman ya nah itu sudah terasa enteng padahal tadi sabrat ya mas ya engkolnya ngancing tadi ya nah tadi ngancing nah sekarang engkolnya udah terasa enteng nih nah ini kita engkol-engkol dulu ya teman-teman sampai olinya itu melumasi bagian-bagian mesin nah diengkol-engkol terus biar olinya naik nanti ketika saat dihidupkan itu bagian-bagian mesin sudah terlumasi oli mesin semua ya teman-teman ini waktu sekarang sudah menunjukkan jam setengah 4 sore ya teman-teman jadi tentunya fisik dari mas mekaniknya ini agak lemah baterainya tinggal 10% nah ini yang satu lagi nih wah sama juga ini sepertinya dia mengharap THR tapi THRnya belum turun juga tetap semangat tetap semangat pokoknya wah sekilas info ya teman-teman nah ini motornya lagi gelempang nih wah gak tau ini kenapa wah tentunya ada pekerjaan yang harus kita kerjakan ya teman-teman makanya kita gelempangin dulu nah kita lanjut ke motor yang ini yang ngejim tadi ya teman-teman sepertinya ini sudah enteng ya engkolannya coba bisa dites dihidupkan mas wah itu ya teman-teman sip nah ini ya jadi motor sekarang sudah bisa hidup kembali ya teman-teman yang tadinya motor ini ngejim alatulah sekarang berkat kerjasamanya si mas mekanik ini dengan telatennya dia memutar-mutar askrugnya atau memutar bagian magnetnya itu agar terkelumasi bagian mesin-mesinnya karena tadi sudah kita isi oli dan sekarang sekali engkol saja sudah bisa hidup ayo yang punya motor mas coba dihidupkan mas nah ini yang punya motor teman-teman baik guys mantap gak jadi bongkar mesin mas pas dululah kita wah lihat mukanya si konsumennya sangat sumringah sekali teman-teman wah dia sangat bahagia sekali dia ini karena motornya gak jadi bongkar mesin alhamdulillah sekarang bisa dipakai dulu untuk berlebaran motornya ya teman-teman jadi seperti tadi ya tutorial cara penanganan mesin ngejim ya teman-teman untuk teman-teman yang di rumah yang kiranya rumah yang jauh dari bengkel bisa diikuti tutorial tadi atau caranya tadi jangan buru-buru ke bengkel dulu kalau kiranya mesinnya ngejim jadi cukup dikasih oli terus di bagian askretnya kita putar-putar ke depan sampai dia terasa enteng nanti kalau sudah terasa enteng baru kita menggunakan engkol ya biar sirkulasi olinya dia lebih cepat nah kalau sudah terasa enteng seperti ini bisa kita hidupkan oke semoga video singkat ini bermanfaat tuh teman-teman semuanya khususnya diri khususnya diri saya sendiri saya ucapkan terima kasih banyak atas waktunya jangan lupa di like komen dan subscribe ya teman-teman oke mas terima kasih ya oke sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman selamat menikmati selamat menikmati